musik 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 kebetulan kelihatan dari bawah situ kan karena ada yang putih itu kalau memang kita lagi kebetulan itu bukanya putih tapi melehatkan emas musik 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 Terima kasih telah menonton Gunung Gede berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang merupakan salah satu dari lima taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Gunung ini berada di dua wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Cianjur dan Sukabumi dengan ketinggian 1000-1958 MDPL. Gua baru sampai di base camp Gunung Gede Pangrango via Putri, tepatnya di base campnya Kang Aknan. Gua mulai persiapan sebelum hiking dan istirahat akan di base campnya Kang Aknan ini. Dan untuk treknya kita di besok pagi. Dalam season next expedition, tujuan kedua kami kali ini ialah Gunung Gede Pangrango via Gunung Putri. Di tempat inilah kami beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga dan menyiapkan peralatan pendakian. Pagi pun tiba, kami melakukan trekking mulai dari base camp menuju pos registrasi. Masih jauh perjalanan ke pos 1. Harus melewatin tanah merah dulu, sementara tanah merah aja masih jauh banget. Yuk, lanjut. Tiba di pos jaga atau pos polisi hutan. Namun, pos ini sangat sepi. Tidak ada pengurus dan banyak poster tolak geotermal. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di gunung ini. Sepertinya ada sebuah problem dari pihak kantor pusat dengan warga lokal. Setelah itu, kita lanjut trekking sampai ke tanah merah atau pos ojek. Sekarang kita sudah sampai di tanah merah, pangkalan ojeknya. Tanah merah. Konon, katanya tempat ini lumayan angker berdasarkan cerita yang beredar dan pengalaman pribadi. Kami pun turut merasakan hal mistis di pendakian tahun lalu. Saya mau cerita lagi nih, soal pendakian di gunung gede waktu itu kita pernah melihat hal kaya kaki. Pas malam-malam itu temen kita, jadi waktu itu dia lagi nge-pressin jalan tuh, kita trekking malam turun. Dan karena flashnya itu harus dari video, jadinya otomatis kan udah video kan. Menemperin di sini nih, di jalan kaya sini. Itu dia nggak tahu kalau ada yang enak. Cuman, jika pas nyampe rumah, dia nyetel ulang lagi videonya. Barulah di situ kelihatan. Ada apa, ada apa, ada apa. Terik kaki copong. Wah, itu terik banget. Karena apa, yang kita lihat itu, kalau pohon itu biasanya gede sih. Dan ada akar-akarnya sih. Nah kalau ini nggak, dia tuh lancip gitu. Nggak lancip sih, kayak dari kecil terus gede. Itu yang jadi aneh. Di bawah sini tuh kecil, sebenarnya ke atasnya gede. Sangat aneh. Ayo lanjut lagi yuk. Udah lama banget di sini. Sekarang kita lanjut lagi. Perjalanan kami lanjut dari Tanah Merah menuju pos 1, yaitu pos informasi lama. Beristirahat 2 menit untuk memulihkan tenaga, lalu dilanjutkan perjalanan menuju pos 2. Di perjalanan menuju pos 2, kami menemukan warbun, alias warung gunung. Melihat semangka dan minuman berasa membuat kami tak tahan untuk mencicipinya. Lumayanlah untuk menambah semangat dan nggak ngantuk. Kami tiba di pos 2, kukul 9.00, lalu berhenti sejenak 5 menit untuk sekedar beristirahat. Kita mau lanjut ke pos 3. Dilanjutkan perjalanan menuju pos 3.00. Perjalanan menuju pos 3.00. Sangat panjang, namun untuk treknya tidak terlalu melelahkan karena banyak jalur yang landai, namun beberapa jalur berakar. Di pos 3 nanti, kami berencana untuk makan siang menggunakan makanan instan dari Naraga TNI. Tiba di pos 3.00, jam 11.00. Kami langsung mencari tempat untuk beristirahat yang nyaman, karena kita di sini akan istirahat sekitar 1 jam untuk makan Naraga TNI. Sekarang sudah jam 11.50, pendakian kita cukup panjang tadi dari deskamp sampai ke sini itu butuh waktu sekitar 5 jam, eh kurang, 5 jam kurang lah, karena kita juga lumayan nyantai ya jalannya, kalau tidak salah, sudah encap. Nah sekarang kita ingin mengumpulkan tenaga dengan cara makan-makan di pos 3.00. Nah, makanan kali ini tuh yang kita bawa yaitu Naraga Plus. Makanan Naraga Plus ini dari TNI, jadi mau kita review nih apa aja sih dalamnya. dan swot it apa sih kalau misalnya kita pakai bawa ke alam. Pokoknya langsung aja kita review. Nah, ini dia. Di sini tuh kita dapat bom yang. Terus yang ini. Terus yang ini. Ini, ini apa ya? Gokong. Ini kayak tisu gitu udah gimana ya? Berancaran gitu. Ini wadahnya. Ini promil lagi, promil itu susu. Ini juga sama, promil. Promilnya dapet 3.00. Nah ini biskutnya nih, biskut. Pro porridge. Ini tebalnya tuh sebentar. Jadi, ini kayaknya ada dua biskut kayaknya nih. Kayaknya. Kalau nggak dua biskut, kalau ini satu biskut gede banget. Nanti kita cek. Nah ini juga sama nih. Pro porridge. Juga sama nih, tebal banget. Ini tebal, tebal. Nah. Lalu kita dapet menu utama. Macaroni saus jamut. Ini beratnya 300 gram. Kayaknya sih. Ini cocok nih buat sekali makannya. Ini kayaknya tinggal hap gitu nggak sih? Gue juga nggak tau. Nanti kita review. Nah terus dapet lagi nih. Gak tuh. Ini namanya nasi galatin ayam. Yang ini nih. Ini lebih mirip kayak makanan India nggak sih ya? Yang kalau lo liat-liat gitu. Dihitup-hitup. Jadi kayak makanan campur gitu. Dicampur, pokoknya dicampur-campur, dikul. Udah jadilah gitu. Tak terasa semakin lama beristirahat membuat kami semakin mengantuk. Hampir saja tertidur. Karena fisik yang tidak sepenuhnya dalam keadaan fit. Tapi karena kami memiliki target, kami langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Perjalanan menuju pos 4 lumayan melelahkan. Karena jalur yang semakin terjal dan berakar. Serta banyaknya pohon tumbang ditambah rasa ngantuk yang semakin menjadi-jadi. Di trek, Fitri semakin pucat. Terlihat dari bibir dan wajahnya yang lesuh. Namun ia tetap menguatkan diri untuk lanjut. Sampai ketika ia muntah-muntah. Sepertinya masuk angin karena kurang tidur. Lagi-lagi, biar ada momen ya gitu. Pasang dulu. Terus kami bilang kayak enak gitu. Enak banget. Nah itu tuh. Ini dibuka nih. Tadi kan kita habis makan. Gara-gara makanan jilai yang tadi tuh. Oh iya bisa jadi. Suwe. Suwe bikin orang mua. Bikin rumah. Lega sih udah digunin. Lega kan? Mantap. Mantap. Kita harus jalan lagi. Tidak mantap untuk makanannya. Giu-giu. Cukur kok, eh. Kukurung. Saya berencana untuk membangun shelter agar Fitri bisa tidur sebentar namun karena kondisi trek yang terjal sehingga kami sulit untuk mencari tempat beristirahat di jalur pendakian. Sampai kami bertemu tanah yang lumayan lapang, lalu kami membuat shelter sementara. Waktu terus berlalu, merebahkan badan sejenak, tak terasa saya pun tertidur. Sampai lupa, keril dan kamera masih di luar. Kami bangun pukul 16.35 karena dingin yang mulai masuk ke dalam tubuh. Kami pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju Surya Kencana. Kami berhenti ketika azan maghrib dan tadi sengaja bertemu dengan Kang Didi. Kang Didi ingin berziara di Surya Kencana. Pertemuan inilah yang membuat kami diberitahu tentang apa itu Gunung Gede Pangrangok. Bagaimana sejarahnya? Apa petilasannya? Siapa penjaganya? Dan dipertemukan pula oleh Kang Didi ke Abah Atem untuk menceritakan sejarah Gunung Gede di esok pagi. Siapa itu Abah Atem? Abah Atem adalah salah satu warga lokal yang berdagang di area Surya Kencana. Abah Atem pun turut melayani dan mementori siapapun yang datang untuk berziarah. Bahkan bagian saya juga untuk memperhatikan kepada semua untuk pendaki. Bahkan karena Gunung Gede ini sebenarnya asli habitatnya bukan hanya tempat wisata atau pendakian biasa. Tapi melainkan bahkan ini Gunung Keramat ataupun tempat berziarah untuk habitat aslinya itu. Orang-orang seperti berziarah, apapun khusus keramat yang diduduki. Yang dipegangnya oleh Raden yang pagi Surya Kencana. Makanya alun-alun ini dinamakan alun-alun Surya Kencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton